Sebagai klub pendatang baru di IBL, klub West Bandit Solo memperkuas skuadnya dengan merekrut pelatih anyar Raul Miguel Handinoto. Raul Miguel Handinoto, pelatih yang akrab di sapa coach E-Boss ini menggantikan posisi Ricky Jeb yang kini menjadi asisten pelatih West Bandit. Dengan pengalaman menangani berbagai tim yang berlaga pada Liga Basket Tanah Air sejak 2004, Raul akan mencoba meramu taktik dan komposisi pemain West Bandit Solo sebelum nanti berlaga dalam kompetisi IBL. Dari segi pemain mungkin ada beberapa posisi yang saya geser saja, lebih saya lihat bagaimana dia lebih capable untuk lebih bagus saja. Dan dari segi teknik mungkin ada beberapa sistem yang mungkin saya keep karena mereka sudah terbiasa dengan itu. Mungkin ada beberapa sistem juga yang saya tambahin juga di situ. Dan dari segi yang lain sih saya rasa nggak terlalu banyak saya perlu tambahin karena tim ini kan sudah berjaram lama. Jadi makanya saya perlu informasi juga dari yang lain, apa aja yang saya akan lihat nanti saya evaluasi, kita evaluasi bareng agar segi teknik maka fisik juga. Dengan perpaduan pemain muda dan berpengalaman, West Bandit bisa menjadi salah satu tim kuda hitam di IBL. Apalagi pada musim kali ini yang direncanakan bergulir Maret mendatang semua tim peserta tidak menggunakan pemain asing. Ini yang kita butuhkan sebelum-sebelumnya ini. Jadi di pelatih sebelumnya, Koriki, kita butuh sosok yang lebih pengalaman tadi. Jadi kedatangannya ke Cepos ini kayak melengkapi puzzle yang kurang di tim ini. Dan menurut saya kepelatihan ke Cepos juga sistemnya bagus, sistemnya baik, berdampak positif juga ke anak-anak yang baru, yang baru ke Liga. Jadi so far so good. Pada musim IBL tahun ini, West Bandit menargetkan minimal dapat lolos ke babak playoff. Erlangga Wisnu Aji, Rendy Putrama, Jakarta.